Halo-halo, kita ketemu lagi di podcast Market Movers. Kali ini di edisi Senin 26 Juli 2021, Market Movers adalah podcast kolaborasi KBR dan Kata Data yang khusus menghadirkan informasi dan panduan praktis outlook market sepekan ke depan. Bagaimana strategi investasi, serta apa rekomendasi saham pekan ini. Dan sekarang sudah bersama dengan kita, Bapak Marco M. Kartodirjo, Head of Retail and Digital Business dari Mandiri Investasi. Halo, apa kabar? Halo semuanya, apa kabar? Sehat-sehat ya, Mas Marco? Alhamdulillah sehat. Walafiat. Iya, ini yang penting buat kita sekarang adalah kesehatan dan selalu menaati prokes. Tapi juga di kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan membahas seputar proyeksi pasar sepekan ke depan, seperti apa strategi investasi yang bisa diterapkan, dan juga kita akan membahas topik seputar hacking kesehatan finansial. Dan bersama saya, Ines Nirmala, langsung saja kita mulai Market Movers. Mengawali perdagangan awal pekan ini, indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia bergerak fluktuatif, sempat terkoreksi, tapi IHSG kembali ke zona hijau, dan berdasarkan data RTI, jam 9 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat, IHSG naik 0,14% ke level Rp6.110. Ada sebanyak 225 saham menguat, 153 melemah, dan 196 saham stagnan. Langsung saja nih, Mas Marco, kita membahas bagaimana sih review market sepekan kemarin dan proyeksi pasar sepekan ke depan, seperti apa? Bisa dikasih tahu juga ke kita sentimen apa saja yang bakal mempengaruhi pergerakan pasar? Oke, terima kasih. Mungkin kita bahas langsung ke dua aset kelas ya, maksudnya kita bahas saham dan kita bahas obligasi. Kalau dari saham memang yang kita lihat dari representasi di IHSG yang menguat dan lembus ke level 6.100, kita mungkin akan bertanya-tanya, kenapa ya kok bisa menguat? Padahal kalau kita melihat dari kasus COVID, sebenarnya kasus COVID kita tuh lumayan tinggi ya, itu kita udah 54.000 kasus per hari, ini jauh lebih tinggi dari Januari, yang waktu itu mungkin seperempatnya. Jadi ini empat kali lebih tinggi dari Januari. Dan dengan PPKM level 4 yang sudah diumumkan juga oleh Bapak Presiden, kita melihat tetap ya IHSG menguat karena ada faktor-faktor penguat, yaitu dari sektor teknologi sebenarnya. Jadi ada saham-saham seperti contohnya misalnya Bank Jago, Mtech, jadi perusahaan-perusahaan teknologi inilah yang mendorong sentimen market untuk tetap memperkuat pasar saham. Belum juga upcoming IPO yang akan dilakukan oleh tech giants di Indonesia, yaitu Gojek, Tokopedia, dan juga Bukalapak. Jadi ini yang mungkin menjadi faktor pendorong sentimen market supaya IHSG terus menguat. Kalau dari obligasi, memang ada dua alasan. Kita melihat pertama-tama dari aset kelas ini, obligasi memang sebenarnya dari tahun lalu tetap naik ya. Tetapi tahun ini pemerintah akan mengurangi issuance atau akan mengeluarkan lebih sedikit surat utang karena mereka akan menggunakan dana anggaran sisa dari tahun lalu. Nah ini mendorong supaya di secondary market yield menurun supaya orang tetap ya sebenarnya supply and demand ya, makin sedikit barangnya. Orang masih tetap memperjual belikan di pasar sekunder yang mendorong yieldnya supaya turun. So this is good for bonds sebenarnya. Dan memang kelihatan juga Indo-government bondsnya tuh naik sebenarnya di level 6,2%. Nah terus second factor kenapa bonds juga is performing adalah karena ekspor kita juga stabil sebenarnya yang membuat rupiah kita juga menguat. So ini yang mengundang foreign investor juga untuk beli government bonds. Pushing the price higher. Jadi memang walaupun di tengah situasi pandemi COVID-19 yang angkanya terus tinggi, kita lihat bahwa pergerakan perekonomian di Indonesia masih berada di zona hijau dan IHSG juga masih terus harganya stabil gitu ya. Masih ada di zona hijau juga. Nah berdasarkan yang tadi sudah disebutkan seputar sentimen pasar misalnya faktor penguatnya adalah dari sektor teknologi atau ekspor yang juga masih stabil dari negara kita. Bagaimana nih Mas Marco, strategi investasi yang disarankan? Oke, kalau strategi investasi. Pertama-tama, investment is a long term game. Oke, semua orang selalu yang kayak reaktif ya. Reaktif terhadap pasar, reaktif terhadap kondisi saat ini ya. Kita harus ngapain, kita harus ngapain. Padahal investasi sebenarnya yang banyak orang mungkin lupa ya. Membutuhkan perencanaan yang sangat kuat. Karena kalau misalnya kita udah merencanakan, sebelum misalnya pandemi ini terjadi, mau ada situasi apapun, market lagi turun atau naik, perencanaan itu harusnya terus jalan. Karena investasi itu kalau aku ngomong ke teman-teman itu istilahnya itu kayak naik perahu di laut ya. Terus misalnya tiba-tiba badai ya, badai kenceng banget. Kita lompak nggak dari perahunya? Enggak dong. Iya kan? Kita coba sebisa mungkin bertahan di atas perahu biar nggak tenggelam selama perahunya naik tenggelam ya. Iya. Dan berharap suatu saat badainya akan reda. Iya kan? Karena itulah yang kita lewatin sekarang, badai yang sepertinya juga kayaknya nggak reda-reda ya. Tapi kita tetap harus ngeliat dengan apa yang terjadi di luar, dengan vaksin yang sudah keluar juga, walaupun delta varian ini sangat ganas ya. Tetapi kita harus tetap confident, karena itu juga yang mendorong market sentiment kan. Berdasarkan apa yang terjadi di luar, bahwa ekonomi harusnya tetap bisa pulih kembali. Oke? Jadi sebenarnya untuk investasi, selalu ada step-step yang harus kita lakukan di awal. Di awal sebelum kita mulai investasi, apapun, apapun itu, mau itu sah, reksadana, emas, aset seperti tanah. Saya coba memilah dan juga mendengar dari beberapa penasehat finansial juga, dan personally kalau saya, saya mengikuti 6 step yang selalu aku siapkan, atau selalu aku jalani, belum mungkin kita harus punya catatan pengeluaran. Ini hal yang simple banget, tapi banyak yang mungkin, ini nggak tahu ya, mungkin teman-teman ngalamin juga ya, kayak ada nggak sih teman-teman yang tiba-tiba pertengahan bulan tuh yang ngerasa kayak, gaji gue kemana ya? Kok kayaknya gue nggak beli apa-apa, gue kayaknya di rumah-rumah aja, jadi nggak keluar nggak apa-apa, tapi kok gaji gue udah tinggal dikit gitu. Pernah ngerasa kayak gitu nggak teman-teman? Gajinya 10 koma ya, tanggal 10 udah koma. Iya, iya, tidak dimainin langkanya. Bener-bener, kalau di gue 7 koma biasanya. Setelah tanggal 7 koma. Iya kan? Itu belum pertengahan bulan, padahal kalau tanggal 7, tanggal 10 ya? Iya, itu baru setengah minggu itu gawat juga tuh, kayak gitu. Jadi biasanya ada situasi yang mirip dengan ini, dan sampai ditulis di satu buku, namanya Latte Factor. Pernah denger nggak Latte Factor? Belum tuh. Belum, oke. Jadi ini sebenarnya menarik. Latte Factor tuh ditulis oleh, Jonathan Bach kalau nggak salah, pokoknya seorang financial planner juga, guru finansial, dia nulis di buku. Latte Factor tuh kebiasaan orang Amerika, yang dalam kehidupan kesehari-hariannya, itu pasti suka ngopi. Dan ngopinya tuh pasti yang kayak model-model Starbucks gitu lah, kalau di Amrik. Ya kan? Sebelum berangkat, ke kantor, beli kopi. Ya kan? Itu udah 2 dolar. Terus pasti beli muffin juga, 1 dolar. Jadi 3 dolar. Terus kerja-kerja-kerja, lunchtime, makan, habis lunchtime, sebelum mengantor, beli lagi kopi. Ya kan? 3 dolar lagi itu 6 dolar. Terus pulang kantor, ya kan? Habis makan malam, mengkrong dulu, ngopi dulu biasanya di kafe di mana, kalau nggak ngerjain yang lain ya. Jadi itu udah hampir 10 dolar per hari. Nah itu tinggal kita kali aja. 30 hari itu udah berapa? Nyalan? Itu udah berapa tuh? 300 dolar ya? 300 dolaran. Iya. Jadi sebenarnya yang membuat kita bingung, kenapa kadang-kadang kita ngerasa gaji kita hilang, di tengah-tengah bulan, itu bukan gara-gara kita mengeluarkan satu pengeluaran yang besar. Sebenarnya itu gara-gara kita ada pengeluaran-pengeluaran kecil yang menurut kita murah. Tapi kita lakukan sering. Jadi kalau misalnya kita akumulasi, menjadi pengurang yang besar setiap bulan. Dan itu nggak kecatat, dan nggak ketahuan, dan nggak bisa kita monitor kalau kita nggak punya catatan pengeluaran. Ini Latifaktor ini relate juga ya sama kehidupan anak-anak muda yang juga sekarang lagi ngetrend, ngopi-ngopi kayak gitu kan? Iya. Ngopi-ngopi cantik. Iya kan? Bisa itu, bisa belanja online. Kadang-kadang, oh ini lucu ya belanja-belanja, Pak Lo cuman berapa harganya mungkin ya? Tapi karena ini menjadi suatu habit yang kita lakukan setiap hari. Dan ini angkanya kecil. Nah ini yang sebenarnya menjadi bahaya buat kita memanage keuangan kita. Oke, makanya penting untuk melakukan catatan pengeluaran ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman sudah berumah tangga ya, kadang-kadang masuk kantong kanan, keluar kantong istri gitu. Atau kebalik ya, atau kebalik gitu. Istri nggak tahu kita belanja gitu. Bisa jadi. Jadi, mengatur pengeluaran dan pemasukan dengan memiliki suatu catatan yang di manage bersama ya, kalau misalnya udah berumah tangga, itu tuh sangat penting. Jadi kita setiap bulan, kita bisa ngeliat sebenarnya pengeluaran kita tuh yang besar tuh kemana aja. Dan yang lebih penting lagi adalah kita tahu kalau pemasukan kita itu sebenarnya lebih besar atau lebih kecil dari pengeluaran kita. Jadi kita tuh sebenarnya tahu kapasitas kita untuk menabung tuh seperti apa. Yang akhirnya akan kita gunakan untuk investasi ya. Karena mungkin orang akan bilang, ya rejeki udah diatur. Rejeki kita nggak tahu lah, nggak bisa kita ukur atau kita hitung. Tapi pengeluaran bisa. Karena pengeluaran itu pilihan kita. Apalagi selain sandang pangan papan. Itu bener-bener membedakan wants sama needs ya. Itu kita harus bisa membedakan itu dan mengontrol itu dengan sebuah catatan. So, step one. Easy as it is, you have to do it. Mulailah sebuah catatan pengeluaran. Sebisanya, seingetnya aja. Taruh di Google Sheets. Share dengan istri atau dengan keluarga biar dia juga bisa ngisi bareng dan transparan dan real time. Itu personally cara saya soalnya. So, do that dan setiap bulan review. Karena... Jadi ini perlu jadi habit kita juga ya melakukan catatan pengeluaran. Iya. Harus jadi habit. Apalagi di zaman sekarang ya. Sekarang yang kita udah ngerasa semua serba susah dan tipis gitu ya. Kita harus tahu tuh. Bener-bener kita jaga uang kita tuh keluar masuknya tuh seperti apa. Karena ini akan kontribusi ke step kedua. Step kedua kita harus punya komposisi pengeluaran dan pemasukan. Artinya apa? Dari yang kita udah tahu nih sekarang pemasukan berapa, pengeluaran berapa, setiap bulan rata-rata. Nah, kita harus punya komposisi yang fix. Artinya apa? Saya diajarin beberapa komposisi tapi yang paling gampang diingat itu 10, 20, 30, dan 40 persen. Jadi artinya setiap kali kita dapat pemasukan, mau itu dari gaji, mau itu dari bisnis, atau apa. Kita kan kalau bisnis pun itu ada obrolannya tuh. Kita harus digaji oleh bisnis kita sendiri. Dari gaji, kita harus langsung bagi tuh proporsinya. 40 persen itu untuk biaya hidup. Ya, jadi biaya hidup sandang pangan papan tadi ya. Kalau bisa jangan di atas 40 persen. Sebisa mungkin. Targetnya justru di bawah 40 persen. Oke. Kenapa? Karena 30 persennya kita akan pakai untuk manage hutang. Ya, kita mungkin untuk beberapa jenis aset kita tetap harus hutang ya. Untuk beli rumah, mungkin untuk membiayai suatu bisnis gitu. Ada hutang, tapi kalau bisa hutangnya 30 persen aja. 20 persen adalah yang kita gunakan untuk masa depan. Mau itu untuk investasi, mau itu untuk beli saham, mau itu beli naruh di bisnis, atau ya 20 persen itu. Kalau bisa disiplin. Lebih besar, lebih bagus. Nah, 10 persen sisanya adalah untuk kebajikan. Untuk nyumbang ke orang tua, untuk ke masjid, ke komunitas, teman-teman kita yang mungkin sekarang lagi positif, butuh vitamin. Nah, 10 persennya itu ke situ untuk nolong sesama. Nah, kalau bisa, jadi kalau bisa, kita udah langsung bagi tuh komposisi pemasukan kita ke empat kategori itu. Jadi kayak kalau zaman dulu, nenek-nenek kita tuh, kalau misalnya ada uang, itu kan masukinnya ke amplop. Amplop belanja, ini amplop buat bayar tukang sampah, atau apa. Nah, kita harus punya amplop-amplop itu juga yang porsinya sudah kita atur. Kenapa ini penting? Kalau kita tahu setiap bulan kita udah bisa bagi seperti itu, hal pertama yang kita harus lakukan saat kita terima gaji, bukan membayar-bayar dan membeli-beli, tapi justru berinvestasi. Karena ini sesuatu yang penting buat kita, buat masa depan kita. jangan sampai kita investasi saat kita punya uang sisa. Jadi harus dialokasikan dulu ya, pada awal bulan baru gajian, langsung nih kita bagi alokasinya seperti yang tadi bilang, 40% biaya hidup, 30% manage hutang, 20% untuk investasi, masa depan, dan 10%-nya buat nyumbang. Betul, betul. Jadi kalau saya udah tahu proporsinya seperti itu yang cocok dengan kita saat ini, kita udah bisa langsung dari awal, oke, udah masuk nih gaji, 20% langsung kita investasikan. Kita udah gak mikir lagi gitu. Justru setelah kita investasi, kita sudah mengeluarkan semua biaya hidup, ya kan, bayar-bayar segala macem, nolongin orang tua, ada uang sisa nih. Ini sebenarnya yang paling enak. Uang sisanya bisa kita buat jajan, dan kita gak akan ada guilty feeling, atau kita bisa investasiin lagi. Ya kan? dibanding kita mau beli sesuatu, aduh, tapi kalau gue beli ini berarti gue gak akan bisa nabung bulan ini. Itu yang sangat susah, karena kita berantem sama diri kita sendiri. Tapi ya itulah disiplin keuangan seperti itu, harusnya. Oke? Oke. Itu step kedua. Nah, step ketiga. Step ketiga ini juga sangat penting, apalagi di era pandemi seperti sekarang. Yaitu dana darurat. Banyak yang langsung mulai investasi, ada duit lebih, ya kan? Ada duit nganggur, ya kan? Kita investasi, Padahal sebenarnya kita harus mempersiapkan selain yang dua tadi, dana darurat. Karena, kalau kita udah mulai investasi, kan kita udah merencanakan ini duitnya butuhnya kapan, terus kita masuknya ke instrumen seperti apa, risikonya seperti apa. Tapi keadaan darurat, kita juga agak gak bisa tebak. Dan di saat seperti itu, kita butuh dana yang liquid. Nah, seperti yang mungkin teman-teman tahu, gak semua investasi, aset, itu liquid, ya. Kalau kita mau, contohnya investasi, tanah, atau mau beli mobil yang mau kita sewain, lah. Kadang-kadang mungkin gak akan segampang itu menjual aset, ya kan? Jadi kita harus punya dana liquid atau dana investasi yang sudah hampir liquid, ya. Ada kan beberapa instrumen keuangan yang mungkin bisa cair teplas satu atau di hari yang sama. Tapi resikonya apa? Resikonya adalah mungkin harganya hari itu lagi gak oke. sama kayak misalnya orang lagi BU jual, dia gak bisa terlalu megang harga yang dia mau, dia akan gimana caranya bisa jual. Jadi harganya biasanya jatuh. Nah, inilah tujuan punya dana darurat sebelum kita investasi. Jadi, kalau ada apa-apa, mau itu genteng bocor, terus ada keluarga yang harus ke rumah sakit, ada mesin mobil yang harus diturun mesin gitu, itu kan keadaan yang kita gak bisa tebak, tapi amit-amit misalnya kehilangan pekerjaan juga ya, itu juga keadaan darurat. Kita harus punya dana yang minimal bisa menghidupkan biaya, mengingati biaya hidup kita sampai beberapa waktu ke depan, sampai keuangan normal lagi. Nah, itu ada hitungannya juga. Biasanya kalau untuk orang single itu 6 bulan ke depan. kalau punya istri itu dikali 2. Terus kalau punya anak ditambahin masing-masing anak 2 bulan. Gitu. Jadi, untuk saya mungkin 12, 16 bulan. Jadi, kita harus punya dana biaya hidup dikali tadi ke depan sebagai dana cair yang siap untuk keadaan darurat. Itu penting banget. Karena beberapa teman saya juga cerita gitu. Kayak mereka, ini kan COVID udah hampir 2 tahun ya. 6 bulan pertama, 1 tahun pertama mereka masih bilang, wah untung gue waktu itu udah nyapin dana darurat gitu. Tapi ya, kayak sekarang ada PPKM lagi gak ketebak kan. Gak ketebak apalagi orang-orang yang tidak ada dana darurat sama sekali. Ya kan, mereka harus minjem uang, sini-sana, harus berusaha untuk apapun yang bisa diduitin, yang bisa dikerjakan, mereka kerjakan. Karena mungkin di saat itu ya kerannya gede gitu ya. Pas kerannya kecil udah sedikit susah. Apalagi yang investasinya asetnya bentuknya tanah atau apa yang susah cair. So, that's number three. Dana darurat sangat penting. Ya, untuk misalnya ada keadaan yang genting ke depannya, jadi kita gak terlalu khawatir gitu ya, kita bisa antisipasi kalau kita punya dana darurat ini ya. Memang ini penting banget. Kita udah membicarakan tiga langkah nih. Berikutnya apa, Mas Marko? Oke, so keempat, ini juga sebenarnya penting, gak penting sih, tapi kalau dilihat situasi sekarang ya, penting, penting. Empat, ini asuransi. Asuransi. ini juga mungkin sama seperti inklusi keuangan ya, inklusi asuransi di Indonesia itu masih rendah. Orang kayak masih harus bingung mikir kenapa mereka harus naruh duit untuk sesuatu yang jelek yang bakal terjadi. Kita maunya kan positif, optimistik, segala macem. Tetapi kalau udah masuk rumah sakit, udah liat biayanya seperti apa, itu kalau bisa masuk rumah sakit sekarang ya kan dengan COVID. Untuk beri obat-obatan segala macem, itu tuh gak murah. Gak murah. Jadi, penting sekali punya asuransi. Tapi, mungkin bagi teman-teman yang wiras pastawan segala macem, susah gitu kalau punya asuransi yang rawat jalan ya, yang bisa rawat indah segala macem. Itu mungkin bisa masuk ke dana darurat. Sebenarnya, antara bisa gak bisa. Tetapi menurut saya, apalagi kalau teman-teman sudah berkeluarga ya, penting sekali untuk punya life insurance. itu sangat penting. Karena asuransi itu memang ditujukan ke mereka yang menjadi motor di keluarga yang berpenghasilan, yang breadwinnernya. Jadi, kita gak mau misalnya kita meninggal ya, anit-anit ya. Meninggal itu kita meninggalkan beban ke keluarga yang kita tinggalkan. Apalagi ninggalin utang, itu lebih sedih lagi itu. Jadi, kalau bisa kita meninggal, misalnya kita meninggalkan sesuatu yang memang kita dapatkan dari hasil asuransi, klaim asuransi. Dan itu bisa sangat amat membantu keluarga. Karena gak ada lagi yang menghasilkan, yang menjadi pembawa salary pulang istilahnya. itu sangat penting. Harus dimulai dari awal juga. Kenapa? Karena untuk membayar cicilan premi asuransi, makin kita tua, itu makin mahal sebenarnya. Dan kalau misalnya teman-teman tanya, rugi gak sih sebenarnya? Apalagi kalau kita sehat-sehat aja, bla 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 gitu. Sebenarnya bisa dihitung. Bisa dihitung secara simple, kita tuh bayar misalnya premi setiap bulan atau setiap tahun berapa ya untuk asuransi yang live ini ya. Dan kalau kita kalikan itu sampai kita umur 65, karena kayaknya batasnya tuh 65 tahun kan, itu ntar uangnya turun. Itu kalau kita meninggal sebelum itu ya, ambit-ambit again ya, uang yang kita terima dibanding apa yang sudah selama ini kita bayarkan, cicil, itu jauh di atas. Jauh di atas apa yang kita cicil. Dan itu akan ya ke istri ya atau keluarga yang ditinggalkan. so again, asuransi is very-very important untuk dimiliki. Itu yang keempat. Itu yang keempat, asuransi. Terus kemudian langkah berikutnya. Nah, yang kelima, memanage hutang. Nah, ini juga menarik nih. Kita banyak, teman-teman kita tuh nggak bisa lari dari hutang ya. Kita tuh melihat hutang sebagai satu kebutuhan. Karena kita butuhnya saat itu, tapi uangnya nggak ada. Itu alasan utama kita sebenarnya yang hutang. Kebutuhannya udah di depan mata dan kita nggak sempat nyiapin atau nggak punya dananya, jadi kita mau-nggau berhutang. Jadi, gimana caranya kita memanage hutang ini? Ya, satu, kita punya batasan kayak tadi. Kalau bisa, kita melihat dari segi pemasukan kita, kita cuma bisa nyicil sesuatu yang nggak makan lebih dari 30% gaji kita. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita mau nyicil untuk sesuatu pun, kita harus ngebandingin waktu penggunaannya sama waktu kita cicil. Artinya apa? Kalau kita nyicil rumah ya misalnya, atau tanah gitu. Sebenarnya nggak masalah kita nyicil 5-10 tahun gitu. Karena pas airnya sudah lunas, cicilannya, itu tanah selamanya jadi punya kita. Kita nikmatin selamanya. Beda kalau misalnya kita nyicil buat liburan nih misalnya. Liburan paket ke Jepang nih nanti ya setelah pandemi ya. 4 hari, 5 hari, 4 malam gitu. Tapi kita nyicilnya 3 tahun. Atau 2 tahun. Jadi, kayak sedikit nggak masuk akal gitu. Kita nyicil buat HP 2 tahun. Setelah 6 bulan, kayaknya udah nggak apa ya, ada HP baru yang mungkin lebih bagus. Udah nggak excited lagi nih handphone yang ini. Jadi, untuk nyicil yang kayak gitu, mendingan dibalik aja. Gue nabung aja deh. Gue mendingan naruh di instrumen reksadana yang paling kecil. Terus gue nyicil kalau udah ada uangnya baru gue beli. Udah, gue bisa nikmatin sambil gue nyicil buat HP berikutnya gitu. Itu yang kedua kalau ngeliat hutang. Yang ketiga, yang paling sering orang salah kaprah ya, itu kartu kredit. Kartu kredit. Jadi, anak kartu kredit itu buruk. Karena bisa dapetin diskon, segala macam. Tapi orang pakai kartu kredit itu buat berhutang. Yang salah. Karena kartu kredit itu harusnya untuk pengganti uang sementara. Jadi, misalnya kebetulannya saya belum sempat ke ATM dan nggak bisa pakai debit, yaudah, pakai kartu kredit dululah pengganti uang. Artinya, akhir bulan itu harus dilunasin. Itu aja sih intinya. Jadi, kita kalau mindsetnya seperti itu, ya kita bisa pakai kartu kredit terus selama setiap akhir bulan kita lunasin. betul. Jadi, bukan untuk belanja-belanja impulsif pakai kartu kredit. Wah, bahaya. Apalagi nggak bisa bayar, ya. Ya, jangan dipakai buat penutang. Jangan dipakai buat nambahin hutang. Oke, jadi buat dipakai untuk ganti uang kontan di mana itu akan dibayar akhir bulan. So, basically, that's the three things untuk hutang, jangan di atas 30% setiap bulan. Terus kita melihat perbandingan waktu penggunaan barangnya atau yang lagi dicicil sama waktu cicilannya dan ketiga untuk manage kartu kredit juga. Kalau itu udah ke manage, semoga ya kita bisa financially free ya. Financial free namun kan sebenarnya bebas hutang kan. Rumah nggak nyicil, mobil sudah nggak ada cicilan pokoknya. Itu the best feeling sebenarnya nggak ada hutang. Oke. So, itu yang kelima dan yang terakhir dan ini sebenarnya paling penting juga ya buat kita semua ya. Kita harus terus belajar mengenai investasi. Terus dengerin KBR kalau ada market update. Ya kan? Mulai-mulai sendiri gitu. Karena informasi ya data, kita pengguna data ketiga atau keempat terbesar di dunia gitu ya. Semoga kita nggak pakai buat menghibur diri kita dengan konten-konten yang mungkin receh dan lucu menghibur tapi kita gunakan juga untuk belajar ya. Ambil sertifikasi, ikut kursus. Kalau nggak ya kita nonton YouTube tapi belajar cara untuk membaca, ya untuk menganalisa dan untuk belajar mengenai produk-produk instrumen investasi. Karena informasi itu udah banyak dan ada dan available. Jadi nggak ada alasan kenapa negara kita ya secara literasi itu harus lebih rendah dari negara lain. Karena literasi keuangan kita memang termasuk rendah ya. Dibanding Singapur, dibanding Malaysia, dibanding Thailand gitu. jadi ini balik ke kita sebagai Indonesians gitu ya. Kita harus belajar sendiri aja. Dan itu harusnya kita mampu. Mampu dan bisa. Supaya kita lebih jago lah investasinya. So, itu 6 step simple yang menurut aku kita semua bisa coba lakukan sendiri di rumah. Sebelum kita mulai nih, sebelum kita mulai spend untuk beli instrumen masuk ke pasar modal, masuk beli reksadana, mulai merencanakan masa depan kita. Semua perencanaan harus memiliki fondasi yang kuat. Menurut saya ini simple to do. Tapi kalau ada dan menjadi habit yang bisa kita lakukan akan menolong proses investasi kita di masa depan. Wah, menarik banget yang disampaikan tadi seputar hacking kesehatan finansial dari Mas Marko tadi udah dijelasin seputar langkah-langkah sebelum memulai investasi, yaitu ada enam langkah tadi udah dijelasin panjang lebar dan ini bisa jadi bekal buat kita kalau kita mulai berinvestasi. Nah, tapi Mas Marko aku juga mau masuk lagi ke topiknya market movers dimana kita juga ngebahas bagaimana sih strategi yang perlu dilakukan dalam berinvestasi di pasar saham dalam jangka waktu seminggu gitu, sepekan ke depan. Kayak gimana yang disaranin? untuk pasar saham ya? Sebenarnya untuk pasar saham ini again personally ya buat saya ya saya memang kalau dari segi portfolio kebanyakan mainnya di reksadana karena untuk saham saya beralih dari trading itu menjadi investor juga jadi saya kalau beli saham itu belinya memang buat dengan nggak ada niat untuk jual sebenarnya jadi memang saya beli saham untuk nabung untuk masa depan untuk 5 tahun 6 tahun lagi jadi tapi kita generalize aja sekarang ya kita ngeliat sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan sebenarnya secara fundamentally mereka tuh sebenarnya good companies good companies yang secara keuangan juga sebenarnya bagus dan kita menuju akhir tahun dimana biasanya saham-saham menuju akhir tahun tuh meningkat ya menuju Desember tuh trendnya tuh biasanya naik dan kalau ngeliat sekarang kita ngeliat tadi IHSG menguat dan kita tahu ini vaksin tetap dijalankan oleh pemerintah pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk menurunkan angka COVID itu kan represents good governance dan contribute ke ekonomi yang harusnya menjadi kuat nantinya jadi kalau kita percaya itu dan kita ngeliat ke masa depan yang harusnya lebih baik dari kondisi COVID saat ini menurut saya kita kalau mau beli saham invest ya kita langsung ngeliat ke perusahaan-perusahaan yang emang kita udah tahu berapa tahun belakangan ini have been doing well ya banking communications property itu semua kita bisa look into sebagai industri-industri yang saat PPKM ini sudah selesai seperti waktu itu setelah PSBB kan semua naik lagi ini might be a good opportunity untuk kita masuk ke perusahaan-perusahaan seperti itu yang kita lihat aja nanti kalau PPKM sudah selesai akan mulai beroperasional lagi akan mulai berkembang lagi dan akan membangkitkan ekonomi kita lagi seperti negara-negara di luar so ya aku akan main ke big cap sih sebenarnya kalau you ask me ya big cap companies gitu or technology companies yang selama ini menjadi pendorong IHSK makanya harganya masih stabil dan gak turun oke nah ini terakhir mas Marco mungkin ada saran yang perlu jadi pertimbangan bagi pendengar kita juga dalam memilih jenis investasi kan banyak banget jenis investasi yang bisa kita pilih mungkin sarannya mana yang paling cocok dan faktor yang perlu dipertimbangkan seperti apa oke jadi saran saya kalau untuk investasi hal paling utama yang harus kita cek itu bukan cuannya berapa ya ini very normal tapi salah sebenarnya kalau orang gue mau beli ini itu returnnya berapa itu returnnya berapa yang paling pertama sebenarnya kita harus tanya diri kita ini uangnya buat kapan buat siapa ya kan kalau misalnya kita udah tahu kita punya tujuan investasi untuk suatu hari nanti menyekolahkan anak untuk beli rumah atau untuk ke pensiun itu akan memberikan kita perspektif jangka waktu investasi yang kita butuhkan ya kan kalau misalnya kita mau untuk berlibur pas nih PPKM udah selesai pengen keluar nih pengen jalan-jalan udah stress banget 3 tahun lagi 4 tahun lagi nah instrumen yang kita beli nantinya harus sesuai dengan tujuan investasi ini artinya apa kalau misalnya makin lama periode investasinya pensiun misalnya ya saya nggak akan masalah dengan masuk ke instrumen yang benar-benar agresif atau volatile karena kalau kita ngeliat saham pun 15-20 tahun terakhir walaupun kita udah kelihatan udah berapa kali krismon berapa kali kita ekonominya jatuh juga secara rata-rata itu ya 11-12% 15-20 tahun terakhir jadi itu bisa jadi satu barometer juga untuk kita bisa menghitung kebutuhan investasi kita untuk masa depan di atas 10 tahun kayak misalnya kalau mau pensiun atau apa tapi untuk yang deket-deket kita jangan ngambil yang sangat berisiko kita ngambil yang harus moderate jangan yang terlalu agresif mungkin ya surat utang atau misalnya kalau reaksa dana bisa pasar uang untuk yang 1-2 tahun ke depan saja itu yang pertama yang kedua kita ngeliat kesanggupan kita juga kita jangan ngeliat oke kita semua orang main saham gue juga mau main saham padahal sebenarnya kalau misalnya kita ngeliat diri kita belum memiliki skill yang sejago itu atau kita gak punya waktu untuk monitor pergerakan saham setiap hari setiap jam kita harus nyari instrumen yang cocok juga dengan kesanggupan kita makanya ada reksa dana juga reksa dana kan ada manager investasinya mereka yang mengelola dananya kita justru mempercayakan mereka dengan uang kita yang kita titipkan untuk mereka investasikan ke satu wadah reksa dana ini yang isinya udah ada berbagai macam saham atau berbagai macam obligasi jadi udah ada diversifikasi juga risikonya juga makin kecil nah jadi itu bisa jadi pertimbangan kita juga so again look at what the money is for itu yang pertama lihat ke depan jauh ya jangan yang cuma depan mata aja tapi yang benar-benar jauh ke depan sejauh mungkin lebih bagus udah kayak itu lihat ke diri kita juga kesanggupan kita waktu kita kalau misalnya kita belum ada uang yang banyak tapi kebutuhannya udah di depan mata berapa tahun lagi ya yaudah kita mungkin bisa masuknya berkala setiap bulan kita mulai masuk kalau misalnya kita bisa ngitung returnnya rata-ratanya kita bisa masuk berapa itu bisa dihitung dibanding wah duitnya gue gak ada kalau gue taruh semua sekarang duit gue gue gak ada duit lain ya itu juga doesn't make sense so ini kita gak akan tahu kalau kita gak belajar karena belajar itu sangat penting jadi memang untuk bentuk investasi yang kita pilih itu balik lagi ke diri kita masing-masing mau uangnya buat apa jangka waktunya berapa panjang yang kita butuhkan dan balik lagi ke kesanggupan kita oke mas marco kartodirjo head of retail and digital business mandiri investasi terima kasih udah ngobrol-ngobrol di podcast market movers edisi kali ini banyak banget yang udah kita bahas termasuk tadi kita ngebahas seputar hacking kesehatan finansial yang pastinya bermanfaat banget untuk kita sampai kita juga membahas banyak hal lainnya seputar investasi memilih yang cocok strateginya seperti apa saya ucapkan terima kasih banyak ya mas marco mungkin saya lupa mention juga ya kalau misalnya teman-teman mau coba ini jualan dikit ya ini mandiri investasi kita punya kita punya aplikasi juga jadi zaman now zaman sekarang investasi tuh murah ya reksadana tuh gak mahal 50 ribu 100 ribu bisa dan gak ada fee lagi gak ada biaya lagi cukup pakai aplikasi aja sekarang udah banyak banget pasti teman-teman tau nah mandiri investasi juga punya aplikasi sendiri namanya MoInvest ya M-O-I-N-V-E-S gak pakai T itu tinggal download tinggal pakai KTP daftar kebetulan hari ini ada promo juga kalau mau beli reksadana saham atau reksadana pendapatan tetap ada bonus cashback ada bonus cashbacknya jadi gak ada alasan teman-teman gak bisa nyoba investasi tanpa resiko yang terlalu tinggi karena angkanya sangat rendah 50 ribu udah bisa investasi so try coba dulu don't be afraid to make mistakes ya we learn from our mistakes dan it will make us better investors juga oke jadi ada aplikasi MoInvest ini bisa di download di Google Play atau di Apple Store ya betul dan juga yang menarik tadi ada promo bisa dapetin bonus cashback kalau kita memulai investasi lewat MoInvest aplikasinya namanya dicatat ya mau invest nanti langsung dicari aja buat di download oke kalau gitu sampai disini dulu market movers untuk episode kali ini dan Mas Marco sampai jumpa lagi terima kasih banyak dan juga sampai ketemu lagi ya buat para pendengar podcast ini kita hadir setiap Senin buat kamu dan jangan lupa untuk follow podcast market movers di KBR Prime atau aplikasi mendengarkan podcast lainnya saya Ines Nirmala pamit salam cuan bye-bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati